Yodadol 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 Bu! 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 Sakit ya, Bu, Ya? Iya, Neng. Aduh, air ketubahnya udah pecah, Pak. Kan, ya, Bu. Oke, ya. Aduh. Kita ke rumah sakit aja. Kanan, Bu. Bebe, Bebe. Ya udah. Salah, Pak. Pak Frans! 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 Siapa sih? Opi, bikin kaget peta aja. Ngapain tengah-tengah malam begini? Pak Frans, tolong dong! Rumah siapa yang kebobolan? Siapa? Bukan, bukan. Opi mau minta tolong. Istrinya Pak Ban mau ngelahirin. Opi mau minjung mobilnya Pak Frans buat ke rumah sakit. Kamu serius nih? Yaudah, sing papa, silahkan pake-pake ya. Aduh, bukannya gitu. Apa lagi? Opi nggak bisa nyetir mobil. Opi minta tolong Pak Frans buat nyetirin mobil ke rumah sakit ya. Opi, Beta ini paling capek. Pak Frans ini baru pulang kerja, lelah mengantuu. Ayo Pak Frans ya, ayo. Yaudah, kamu tunggu sini. Beta ambil kunci mobil dulu. Cepetan dong. Iya, iya. Pak Frans! Iya, iya. Oh, apa nih? Pak Frans! Pak Frans cepetan lu. Iya, iya. Ayo dong melek dulu matanya, ayo. Iya, iya. Sabar dulu Opi, aduh. Sabar-sabar dulu, sabar. Buka ini bagernya. Iya, iya, iya. Jangan. Aduh-bagi itu Opi. Tenang aja, tenang. Aduh. Aduh, lalu. Bisa bukit. Bagaimana ini? Aduh. Bisa bukit. Bisa bukit di sini ya. Cepat Opi. Ayo, ayo. Petros. Iya, iya. Cepetan ya Pak Frans. Iya, iya. Sabar dulu. Aduh, ngapain lagi sih Pak? Ayo dong. Iya, iya. Aduh. Bagus banget sih. Mudah-mudahan sabungannya selamat. Ayo Pak Frans ayo. Iya, iya, iya. Aduh. Sabar dulu. Ayo Pak Frans. Orang yang ada. Tahan, Bu. Aduh Pak. Tahan, bu. Tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Tahan, tahan. Ya, bu. Tahan. Tahan, bu. Tahan, bu. Tenang-tenang. Aduh. Ini cuma nggak gara-gara apa-apa. Oke, Opi bilang udah cukup punya anaknya. Iya dong, isunya papan kan. Kasian, emangnya enak apa ngelahirin? yang terakhir kali nih. Tuh, mesti ngapain sih kalau kayak gini. Oh, mbak bisa ya? Iya, iya. Tapi rumah sakitnya masih jauh ya, Pak. Udah deket. Udah deket kan dia. Hei, ibu udah deket. Pak Pran, Pak Pran, rumah sakit udah deket kan? Ini kita mau ke rumah sakit yang mana? Berdasar yang tau nih. Iya, rumah sakit yang mana aja, Pak Pran. Kenapa nggak panggil pilihan ajar sih, Pak? Udah ngapain, ngobinya nggak ada di rumah sakit. Pak Pran, selesai kita mau ke rumah sakit, rumah sakit mana ajar yang murah? Masalahnya, rumah sakit yang murah itu dimana? Betta juga saya tau. Betta juga masih gelap. Gitu banget gitu cara rumah sakit yang paling deket aja dari sini. Kamu orang, Pak, ada bawa keping nggak? Pak, ada bawa uang nggak? Pak Pat, bawa uang, Pak. Aduh, Pak Pat, nggak bawa uang. Pinjem uang Pak Pran dulu deh, pinjem uang. Hah? Opi, pokoknya Betta saya mau kasih. Kamu kan tau, tadi Betta pakai celana color ruang ke sini. Iya kan? Yang bawa uang. Dompet semua di rumah. Lagian Betta juga baru bayar uang. Oh ya anak-anak, susah yang ada keping. Pak Pran, emang biaya kuliah berapa yang mahal nih? Pak, apa orang ini triung melahirin? Makanya caranya uang kuliah gimana sih? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Kamu nggak masuk, Pak Pran? Ini pas mahal nih. Kediatan. Kediatan dari bangunannya belum mewah baju sih. Pak, di mahal. Jangan, jangan. Aduh, Pak. Udah nggak tahan, Pak. Aduh, 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 nggak apa-apa dia mahal juga. Nggak apa-apa dia udah melahirin. Aduh, Pak. 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 Aduh, Nanti kalau kita sang mau bayar. Nanti Pak Batru punya anak, Mereka bisa anda lagi. Ya kan? Aduh, Mereka sekarang kita cari yang murah. Cari yang dekat sampai yang murah. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Lalu buang-buang. Bidang sama di muat. Aduh, Buat. Aduh, Buat. Aduh, Buat. Berdiri, berdiri, berdiri! Ada apa lagi? Aduh, wujudlah. Laki-laki! 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 Selamat, ya! Terima kasih Tuhan! Sayang... Eh, sayang... Kok malah nangis? Kenapa malah nangis pake gitu, sayang? Sayang, Opi... Opi sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, sayang. Hei, gak boleh nangis dah, gak usah. Eh, deng-deng-deng! Apa? Sayang... Ma, si Opi masukin sekolah bidan aja. Sayang, itu kenapa sih? Apa sih, apa sih? Ya, 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 udah. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Eh... Kenapa? Apa dulu mama waktu ngelahirin Opi juga kayak gitu? Memangnya kenapa, sayang? Kenapa? Ngeri Opi takut. Oh, sayang. Sayang, sayang. Dengar mama, dengar mama, dengar mama. Eh, dengar mama, dengar. Semua perempuan... ...pada saatnya kalau melahirkan, akan mengalami seperti itu. Opi juga kalau sudah nikah, hamil, pasti akan melahirkan. Senatulah, sayang. Oh, gitu aku. Benceng banget. Kan lagi nangis, aduh. Eh, ya, ya, ya. Wah, buat apaan sekolah? Ya emang enakan mancing, Pan. Tapi gue sama Ki, Pli, harus sekolah. Buat apaan? Kalau kita nggak sekolah, pagi-pagi gini, mau ngapain? Bukan itu jawabannya, Pli. Jadi, apaan, bro? Kita sekolah, itu biar pinter. Nah, lu kan sering bilang, gue tetep aja bodoh biar sekolah. Ya, apalagi lu nggak sekolah, Pli. Lu makin bodoh. Iya, Pan. Kalau lu nggak sekolah, lu jadi bodoh. Tapi, yang lu bilang bener, Pan. Emang enakan mancing? Ayu, 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 ayu. Erfan, pagi-pagi gini, ntar ya. Iya. Tahun ajaran baru nanti kamu nggak sekolah lagi, kan? Sekolah itu penting, lho, Pan. Supaya kita pinter, punya keahlian, bisa cari duit. Kamu kan tahu apa jadinya orang kalau tidak berpendidikan. Contohnya ibu. Karena ibu tidak berpendidikan, nggak punya keahlian. Ya, akhirnya mau mengerjakan pekerjaan apa aja. Ya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terbukti bagaimana hasilnya sekarang. Karena pendidikanlah bangsa Jepang memenangkan perang yang tidak diperoleh secara militer. Nah, sekarang siapa yang mau jadi guru? Mbak Im? Eh? Mau jadi guru? Enggak, enggak, Pak. Baik, 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 baik. Sekarang Bapak ada tugas buat kalian. Coba kalian cari lagi bahan-bahan mengenai restorasi Meiji. Lu punya bukunya? Cuma anjuran, enggak harus. Emang enggak harus. Tapi kalau mau pinter, asing keten anjurannya guru. Iya, deh. Gua pengen tahu kenapa Jepang bisa semaju itu. Lu lihat, motor mobil keluaran Jepang berkeliaran di mana-mana. Lu juga. Lu belajar judo kempo. Masa lu enggak pengen tahu sih latar belakang bangsa yang bela dirinya lu pelajarin? Iya ya? Enggak kepikiran sampai situ, Pak. Lu enggak mikir, garu-garu kepala doang. Oh iya, pi. Kayaknya om, gue punya tuh buku. Yang om, apa? Yang penulis novel itu ya? Iya, om Widhi. Nah, kalau lo mau, nanti kita ke rumahnya ya. Kita pinjem bukunya ya. Lu pinjemin aja deh. Enggak bisa gitu dong, lu harus ikut ya. Yaudah, mendingan gue cari di perpustakaan nasional aja. Iya, iya deh. Gue pinjemin. Tapi gue antara rumahnya ya. Gue ke sekolah aja. Enggak usah pakai acara ngantar-ngantar ke rumah segala. Kenapa sih lu suka banget garu-garu kepala? Daripada itu tuh. Hah? Ah, bisa aja lu. Ah, bisa aja lu. Ah, bisa aja lu. Gagak sekolah, tong. Bapak sendiri enggak sekolah? Bisa aja lu. Bu. Bu, di dapur pan, ibu. Bu. 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 Ada ikan, bu. Kenapa, bu? Anak lain pulang sekolah ganti baju terus minta makan. Kalau kamu bawa ini ibu ikan. Ikan, bu. Ikan, bu. Ikan, bu. Ikan, bu. Oke, ibu. Oke, ibu. Oke, ibu. Oke, ibu. Oke, ibu. Setelah kita masukkan cuciannya, lalu kita kasih deterjen. Baru kita tutup, kemudian kita atur programnya berapa yang mau ibu mau. Apa dilamain, apa dicepetin, atau ibu mengerendam. Terserah ibu-ibu semua. Ini mesin nanti memprogram, air diatur sama ini mesin, secukupnya diatur. Kemudian ibu mau nyantai, ibu mau ngobrol-ngobrol ongkang kaki, apa ibu mau tidur, atau mau terus ngobrolan sama tetangga. Terserah ibu, nanti mesin ini akan panggil ibu. Tuh, 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 tandanya udah kelar, tinggal pindahin ke dalam pengeringan. Ya Allah, mereka semua sudah pakai mesin cuci. Lu mau kemana, Pan? Eh, Pan! Enakan mancing dari mana sekolah! Dia itu emang misterius ya, Pliya. Udah, yuk. Dia itu saudara lu ya, Ci? Iya, makanya gue mau kenalin dia sama lo. Gue tau luar dalemnya. Luar dalemnya? Maksud lo? Iya lah, dia kan keluarga gue. Jadi bukan luaranya doang yang gue tau. Gue kan sering main ke rumah dia. Eh, Far, lagi di mana? Lo gak ada acara? Eh, kesini dong. Yaudah, sekarang. Yaudah, yaudah. Bye-bye, see ya. Ayo, yuk deh. Kemana? Kemal. Gue mau aja sesuatu. Yah. Habis itu kita langsung pulang. Ayo dong, maning gue, please. Mau digembosin lagi? Udah jalan gitu mobilnya. Kenapa sih kayaknya gak bilang dulu sama gue? Masa kakak lo harus laporan ke lo? Lagian, ngapain sih lo usil banget sama kakak lo? Udah deh, im, lo diem aja. Lo tuh gak ngerti. Gak ngerti apaan sih? Lo denger ya? Satu-satunya kalimat terakhir yang dicapin papa gue sebelum meninggal. Iya, iya, gue tau, gue tau. No via afer, anak papa. Saling jagalah kalian. Tapi kan gak berarti, Lo bisa larang-larang kakak lo bergaul. Gue tuh curiga banget sama anak itu. Astaga, opi. Opi. Mana sekarang gue mau pulang? Gue mesti lapor apa sama mama gue nih? Eh? Ya lo gak mesti lapor apa-apa lah. Ntar juga dia pulang. Biar dia lapor sendiri. Ngapain sih lo ngikutin gue terus? Gue mau pulang. Gue kan mau nganter lo. Dari dulu gue bilang sama lo, gue tau jalan, mbak Im. Gue cuman mau berbuat kebaikan. Oh, lo mau berbuat kebaikan? Tuh, lo liat. Uff, yang itu tuh. Tuh, tolongin orang itu kalau lo mau berbuat kebaikan. Nenek-nenek. Bu, ntar kita keliling lagi ya, Bu. Nyari orang yang mau dicuciin pakaiannya. Mau cari kemana lagi, Pro? Kayaknya kita udah kemana-mana. Iya. Ibu juga mikir-mikir nih. Kayaknya pengen ganti kerjaan aja lah. Hah? Apaan, Bu? Coba apa. Coba ibu mau kawin sama Pak Girom, Lik. Bukan itu jawabannya, Pli. Dekici manajemen, pagi. Oh, Pak Didi sedang keluar. Ya, ada pesan? Ya. Oke, makasih. Dekici manajemen, pagi. Ya, nggak mungkin lah, Pro. Tapi, Ibu, kayaknya cakep deh kalau jadi tukang ketik. Jika Anda sering memakan daging sapi, maka berhati-hatilah saat membeli daging di pasar. Sejak dua tahun terakhir, di pasar tradisional terdapat daging gelonggongan, yakni daging sapi yang banyak mengandung air. Daging sapi gelonggongan tidak baik untuk kesehatan karena kehilangan banyak kandungan protein. Majelis ulama Indonesia pun menyatakan daging gelonggongan haram untuk dimakan. Alah, apalagi itu? Enggak, alah. Abis bingung, Bu. Lah, iya. Namanya orang nggak punya pendidikan ya bingung. Seandainya dulu ibu meneruskan sekolah ibu yang ibtidaya itu, barangkali sekarang ibu udah jadi ustazah. Ustazah? Ustazah apaan, Bu? Ustazah perempuan, bedul. Ustazah itu guru, guru perempuan. Terus, kenapa ibu nggak terusin sekolah, Bu? Dulu kakek kamu pernah ngomong. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kan nanti juga kamu kawin. Yang penting dapat suami yang kaya. Terus ibu dapat suami yang kaya? Lah, ya bapak kamu, Prol. Tapi ibu kan nggak kaya, Bu. Nah, itu dia yang kakek kamu nggak pernah pikirkan. Ternyata ibu jatuh cinta sama bapak kamu yang tidak kaya. Nah, sekarang ibu bisa kawin sama Pak Jiromli yang kaya. Hei, kamu nih inget terus sama Haji Romli ya? Haji banyak, Bu. Suka kasih duit. Yaudah lah. Ntar ibu pikirin ibu mau ngapain. Lih, Prol. Kalau ibu lo nggak punya duit, ambil aja. Udah, udah, udah. Lu simpen aja deh. Udah, udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kakakmu mana? Kakakmu kemana? Pergi sama temannya. Pergi kemana? Tak tahu, katanya mau makan. Temannya laki-laki perempuan? Ada yang perempuan, ada yang laki juga. Ya, diminum dong. Kalo kurang manis. Kalo kurang manis, bilang aja. Oke? Nih? Prol, please. Ya, Bu. Tuh. Di rumah kita yang dulu, Pan. Itu banyak tempat mainnya, Pan. Iya, Pan. Ada kolam. Tempat kita suka ngelukis sama kasara. Terusnya, ada lapangan bulu tangkis, Pan. Deket rumahnya Ustaz Jamal. Iya, Pan. Udah, udah. Ntar loh, liat aja. Di sini juga banyak kok. Yuk. Tempat apa ini, Pan? Tempat main layangan? Hah? Biasanya kalo lagi musim. Anak-anak suka main di sini. Gua juga kalo malem suka duduk-duduk. Ngapain, Pan? Duduk-duduk. Duduk-duduk ngapain, Pan? Ya, ngeliatin bintang-bintang. Kebup. Kemuduk... Dabu. Ouya, di sini juga kan. Buang-bintang! Bukit aku onboard gamma mai. selamat menikmati 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 sehingga Dot Cuma kalau terlambat pulang, kasih tau adekmu. Biar mama gak khawatir. Mama percaya sama ia. Emang kan? Iya, ma. Iya. Kayaknya bohong ya. Bilang sama mama pergi nyari bahan. Padahal tadi opiliat kaya pergi sama Ferry sama Rosy. Dibilin Ferry ya? Ferry pasti banyak duitnya. Tapi hati-hati kak, Ferry itu kayaknya cowok gak bener. Mau? Iya pake feeling dong. Gak boleh duduk berangan. Harus gitu sebelum terjadi apa-apa. Maksudnya? Teman opi aja. Udah dua yang hamil. Pak Anca. Enak. Enak ya kak? Bagi dong. Sedikit aja. Iya Pak Anca. Lagi satu swab aja kak ayah. Mau coba? Coba sedikit-sedikit. Meranain ayamnya. Hmm. Nah gitu dong. Hih kak ayah baik. Mereka kasih ya. Tidak jam ya. Mah. Ya. Makasih. Oleh-oleh dari kak ayah. Iya. Enak. Kak ayah kan tadi pergi bilangnya nyari bahan buat paper. Terus? Satunya pulang buat ini. Kak ayah tuh memang kakak yang baik banget. Iya mah. Mas. Kayaknya kak ayah lagi jatuh cinta. Namanya Ferry. Cakep. Punya mobil lagi. Terus? Apa yang harus opi lakukan? Maksudmu? Apa kak ayah harus opi awasin? Iuhi. Lo juga masak juga ya pan? Iya pan. Wah, Pan Ibu lo kerja apaan sih, Pan? Bisa beliin lo macem-macem kayak gini? Iya, Pan Mungkin ibunya Samro bisa kerja kayak ibu lo Iya Enggak, enggak, enggak Enggak usah Kenapa, Pan? Eh, lo berdua Suka ice cream, kan? Wah, keluarin aja semuanya, Pan Shhh Eh, abisin dulu tuh makanannya Udah gue ambilin dulu Klipping apa, Pi? Tentang bangsa Jepang Oh iya Kak Akhirnya sekarang Opi tau, Opi harus jadi apa? Maksudnya? Opi mau jadi guru Lo mau jadi guru? Iya Kenapa? Aduh, please Depi Kalo kayak bilangin jangan Kok ketawa sih? Kayak, kayak tau enggak Waktu Jepang, waktu Jepang kalah perang dunia kedua Pertanyaan pertama, Kaiser Jepang sama generalnya adalah Berapa jumlah guru yang masih tersisa? Tuh, segitu pentingnya peran guru, Kak Iya, Pi, kayak ngerti Tapi kan itu di Jepang Disana enak, gajinya gede, hidupnya terjamin, makmur Coba kalo disini Tapi yang penting, jadi guru itu cocok dengan jiwanya Opi Cocok sama jiwanya Opi yang gimana? Kalo Kak Ea bilang Opi itu cocoknya jadi Polwan Jadi Satpam Atau jadi Hansip nemenin Pak Bat Gak gitu Kalo Kak Ea nanti abis lulus SMA mau ambil kuliah, jurusan apa? Lulus SMA, Kak Ea mau ambil jurusan psikologi Keren kan? Udah, mendingan kayaknya kursus aja Kursus? Jahit-menjahit, masak Atau rias pengantin? Renak aja, renak aja Kayak tau Berapa uang pensiunnya Papa? Berapa hasil warung kiosnya Mama? Karena itu Opi mau jadi guru Sebenernya Opi itu udah lama mikir Apa ya pekerjaan yang asik? Tapi biaya kuliahnya gak mahal Emang jadi guru kuliahnya gak mahal ya Pi? Gak tau juga sih Tapi yang penting jadi guru kan asik Ma, katanya si Opi mau jadi guru Tuh liat Mama senyum kan? Mama gak kaget Berarti Mama setuju Opi jadi guru Ihh Opi Mama kata Kak Ea Nanti kalau Kak Ea kuliah mau ambil jurusan psikologi Mau ambil jurusan psikologi Tenyum kan? Enggak Pokoknya Mama kaget gitu Jurusan psikologi itu pasti mahal biaya kuliahnya Kak Tapi kan kata Papa Kita boleh punya cita-cita setinggi-tingginya Pi Iya sih Tapi jadi guru hebat lho, Pa Papa pasti bangga kalau Opi jadi guru Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu